Wow, riasan Sofia cantik banget. Mungkin aku bisa ambil sedikit. Hei! Ups, gak sengaja jatuh. Mungkin barangmu masih aman? Hancur total, Sofia. Dan berceceran kemana-mana. Sofia, maaf ya. Tanganku kotor. Bentar ya. Tunggu sebentar. Lily, tunggu. Aku mau pipis duluan ya. Aku mau ngebales Lily nih. Lihat sabun ini. Lily gak bakal bisa pake ini. Kalau dilapisi kuteks bening, sabunnya gak bisa berbusa lagi. Silahkan cuci tangan sampai puas, Lily. Aku emang paling jago ngopreng. Giliranmu, Lily. Pasti susah nih ilangnya. Loh, kok gak ada busanya? Tadi Sofia duluan kesini. Yep, pasti dicat pake kuteks. Wah, kamu traktir aku, McDonald's. Baik banget. Yuk, kita makan. Salat memang paling top buat menyemarakan sore. Hei, kurasa plastikku rusak. Masa gak bisa motong ayam? Sendok jelek. Lana, pisau plastiknya parah banget. Kutusuk aja deh ayamnya. Ah, menja banget sih. Nih, ku kasih pisau tajam. Kukerjai aja dia. Hei, Emi. Apa pisau ini cukup tajam? Tidak, Lana. Tanganmu teriris. Kamu ini kenapa sih? Jangan nangis, Emi. Itu cuma prank. Aku gak apa-apa kok. Oh, lihat, Lana. Emi peduli denganmu. Emi, pinjem spidul merahnya dong. Oh, oke. Emi, ada apa? Awas, dia mau bersin. Haciu. Nih. Kamu bawa pembersih tangan kan, Sofia? Lidah buaya. Untuk kejahilan ini, ambil lidah buaya lalu belah. Kemudian, ambil lendirnya dengan tangan. Ih, berlendir. Wah, Sofia akan membuat Emi berlendir. Ini dia. Haci. Hei, Emi. Nih spidulmu. Iu, lihat lendirnya. Iu, ini ingusmu ya. Tenang, Emi. Itu cuma lidah buaya. Lihat, gak ada kuman. Oh, tetep aja jijikin. Apa ini? Dia masih belum cuci piring. Ah, buru-buru bersih. Ini anak bener-bener deh. Ya ampun. Woy, udah jam 4 sore. Gak bisa dibiarin aja nih. Bakal ku bikin dia kapok. Untuk prank ini, kamu cuma perlu lakban. Lipat ujungnya supaya bisa menempel ke lantai. Jangan lupa ujung yang satunya. Bikin 4 atau 5 baris. Pastiin supaya menempel ke lantai. Nah, saatnya membangunkan si korban. Tapi kupikir-pikir. Oke, Kevin. Bentar, bentar. Nah, ini baru pas. Hal apa? Ya ampun. Hah? Kenapa kakiku nempel begini? Kamu? Aduh, pasti sakit banget. Kerjasama selalu membuahkan hasil. Komedi romantis dan makan acar pada Jumat malam memang juara. Renyah. Mau, Mia? Baunya saja membuatku geli. Ah, sepertinya Mia suka makanan manis. Oh-oh, tampaknya Sofia punya rencana buruk. Jika mau mengerjai temanmu yang benci acar, buatkan mereka hidangan enak ini. Tusuk acar ukuran kecil sampai sedang seperti ini. Lalu, baluri acar itu dengan coklat. Kamu tak akan menduga ini acar coklat, kan? Jangan lupa taburan warna-warni untuk membuatnya tampak lezat. Hei, Mia, aku membuat camilan spesial karena kamu suka sekali coklat. Uh, aku ingin memakannya sekarang juga. Aku makan ya. Uh, dengar suara renyah itu. Astaga, ini buah paling asin yang pernah kucoba. Tunggu, ini acar. Kamu tahu aku tak suka acar. Ingin menakuti saudaramu? Coba lelucon roti lapis ini. Kamu membutuhkan pewarna makanan dan tentu saja roti lapis. Campur sedikit pewarna hitam dan pewarna putih, lalu aduk. Totalkan perlahan pada permukaan roti. Lalu, tambahkan pewarna biru. Lihat, sudah mulai terlihat seperti jamur. Kemudian, taburkan sedikit tepung di atasnya. Saat semuanya selesai, jangan lupa meniup sisa tepungnya. Oh, ini terlihat menjijikan. Pergilah dan sembunyikan sebelum Lana masuk dan sadar itu palsu. Waktunya menonton acara favoritku. Oh, hei, aku kangen. Hai, sudah waktunya melakukan operasi roti berjamur. Dan dia tidak menyadari yang akan terjadi. Hei, minggir, aku juga mau nonton. Oh, baiklah. Ups, aku menjatuhkan remote. Ambillah. Gampang kan? Aku terkadang agak ceroboh. Astaga, Lana. Kamu menaruh roti lapis ayam di sini. Kamu bicara apa, Lily? Untuk apa kamu memegang roti berjamur itu? Buang. Lily, kamu tidak boleh memakannya. Apa kamu bosan hidup? Ya, aku akan makan ini. Tidak, Lily, jangan. Tuh, meski palsu, tetap saja jijik melihatnya. Hmm, enak. Astaga, aku mau muntah. Ternyata jamur enak juga nih, cicipi. Haha, sepertinya lelucon ini sukses besar. Oh, sudah jam lima lebih. Di mana dia? Emi, harusnya kamu datang 20 menit yang lalu. Ehm, Emi tenang-tenang aja tuh. Minuman datang tepat waktu. Yang terbaik dari makan siang dengan sahabatmu adalah bisa mengejar ketertinggalan. Tapi kalau dia benar-benar memperhatikanmu. Pertama, kamu terlambat dan sekarang berdandan di sini. Serius? Ya ampun, itu Sarah Johnson. Yang benar. Aku kesana sebentar. Yah, tampaknya kamu makan sendiri, Lana. Emi mau pergi katanya. Harusnya dia tak boleh meninggalkan barang sembarangan. Sambal ini akan memerahkan bibir imutmu. Seteteh saja cukup ya, Lana. Haa, pasti akan lucu sekali. Baik, bersikap wajar. Dia sudah kembali. Maaf ya, aku harus menyapanya. Udah lama banget gak ketemu. Satu sentuhan lagi sebelum mulai makan. Uh, kenapa bibirku panas? Ya ampun. Kok pedes sih? Itu yang terjadi kalau kamu oleskan sambal, Emi. Lain kali, lebih baik berdandan dari rumah. Yah, paling tidak bibirmu jadi tebal alami, Emi. Pedas itu akan segera reda. Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax